Semarang dan Jawa Tengah memiliki sejarah yang panjang dalam sisi perekonomian sosial dan budaya, baik itu di Pulau Jawa ataupun Nusantara. Semarang dulunya adalah pelabuhan utama Hidia Belanda yang menjadi melting pot bagi beragam suku bangsa. Kini Semarang dan Jawa Tengah menjadi barometer keberagaman dan toleransi beragama. Bagaimana cara Gubernur Ganjar Pranowo memastikan kelebihan itu terjaga? Nah sekarang saya bersama dengan Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kita bakal berbincang-bincang dengan Mas Ganjar tentang keberagaman yang ada di Semarang dan Jawa Tengah terutamanya. Setuju nggak sih Mas kalau misalnya dibilang bahwa Jawa Tengah itu, terutama Semarang ya, disebut barometer keberagaman dan toleransi di Indonesia? Sebenarnya kalau rating yang tertinggi salah tiga. Salah tiga itu kota yang paling berbindekat Tunggal Ika, itu salah tiga. Mungkin karena ada banyak mahasiswa datang, mirip-mirip dengan Jogja sebenarnya. Nah Semarang sendiri sebenarnya lebih pada kota dagang seperti tadi Proloh yang disampaikan. Namun demikian, ibu kota Jawa Tengah, Semarang ini, senior-senior saya, para Gubernur-Gubernur sebelumnya sudah menancapkan bahwa ini adalah benteng Pancasila. Maka nilai itu kemudian yang secara turun-tumurun menjadi sebuah tradisi penghormatan perbedaan di antara kita yang ada di Jawa Tengah. Maka kalau kita melihat di kota Semarang, maka Anda akan lihat Masjid Agung Jawa Tengah yang gede. Anda akan lihat gereja pelenduk peninggalan sejarah Belanda. Lalu ada Sampokong yang besok mau dipakai untuk konser musik, jadi lebih open begitu ya. Atau apa namanya, artefak-artefak yang ada yang dibangun oleh banyak umat termasuk Buddha Konghucu. Jadi keberagaman itu sudah nampak dari warna-warni baik dari tradisi, bangunan dan sebagainya. Ataupun kuliner saya kira, karena di Jawa Tengah ini kalau Anda lihat agak ke utara timur di sekitar Rembang, itu Anda akan menemukan batik yang kolaborasi antara Jawa banget, terus kemudian Cina Arab. Dan ini ke utara tapi bergeser ke barat, itu juga ditemukan di Pekalongan. Maka sebenarnya sudah tepat Jawa Tengah dikatakan sebagai penting Pancasila yang selalu menghormati keberagaman. Ya jadi bisa dibilang sebenarnya banyak perbedaan-perbedaan di sini terjadi justru akulturasi dan asimilasi gitu Mas, bukan benturan justru yang terlihat tadi. Kalau kita melihat dari peninggalan-peninggalannya begitu yang terjadi. Bahkan umpama kita melihat di sisi utara ada Habib Lutfi, yang saya kira ulama yang sangat dihormati. Beliau kalau pengajian begitu ya, itu solawatan begitu, selalu menyampaikan cara-cara yang sangat Indonesia banget, berbindikah Tunggal Ika sangat Pancasilais, sekali pakai jubah, yang kan pakai belangkon, bahkan pakai uniform militer. Ini contoh ya, di Solo ada Habib Sheikh, atau barangkali lebih agak ke seni ya, itu Gusmus begitu ya, atau mungkin Mbah Mun yang sangat sepuh, yang selalu berbicara setiap pengajiannya adalah kebangsaan. Tentu ini tokoh agama Islam, belum tokoh-tokoh agama Katolik umpama ya, saya kira hampir seluruh tokoh-tokoh agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha di sini, di FKUB-nya, mereka sering berkumpul dan kemudian berbicara bagaimana menjaga keberagaman ini dari sisi tidak hanya budaya, tapi juga suku agama antarkolongan. Mas, ini kan sering perkembangan zaman kan muncul beragam isu-isu ya, misalnya dari isu politik, keamanan, sosial. Mas Ganjar ini melihat sebenarnya ancaman terbesar untuk keberagaman di Jawa Tengah ini apa sih Mas, dengan isu-isu yang muncul sekarang ini? Iya, sebenarnya kalau kita merasa kelompok kita, agama kita, diri kita paling benar itu sudah bahaya. Dan kemudian menyebar pada komunitas yang paling benar, yang lain jelek, yang lain salah, terus tunjuk-tunjuk begini, itu sebenarnya embryo dari adanya perpecahan. Maka kenapa? Ketika orang beribadah kita memberikan toleransi ya, terus kemudian ketika orang akan berkesenian dengan kultur masing-masing, kita juga hormati, terus kemudian dengan agama, suku, terus kemudian apa ras yang dimiliki, ketika ingin ditampilkan kita menghormati, bahkan kita turut serta di dalamnya, maka ini bagian yang sebenarnya akan bisa merawat keindonesiaan ini, keberagaman ini. Dan itu ruang-ruang yang diberikan, setidaknya wali kota Semarang juga memberikan ruang yang cukup lebar di sana, sehingga Pak Hendi ini tidak sekali dua kali, dia turun terus, terlibat terus, bertemu dengan masyarakat, dengan berbagai kelompok yang dia sering fasilitasi, bahkan turut serta begitu. Mas, jadi sebenarnya mas melihat ada peran besar kepala daerah nggak sih mas, untuk menjaga dan merawat keberagaman ini sebenarnya? Oh tentu saja, kalau kepala daerahnya doyong-doyong, condong-condong, hanya ke satu golongan, dia digebukin pasti, digebukin. Contoh yang paling kecil saja, umpama dalam konteks politik begitu ya, saya berkumpul dengan kader-kader partai yang kebetulan kepala daerah digebukin saja. Mereka menghendaki kita tidak boleh ikut seperti itu. Itu hanya satu yang sisi praksis saja ya, yang sifatnya politik. Kalau keagamaan, setiap ada perayaan agama, terakhir kemarin Waisyak ya. Waisyak itu mereka sangat berharap pemimpinnya hadir. Natal, mereka berharap pemimpinnya hadir ya. Di apa keagamaan Hindu, pemimpinnya hadir. Apalagi kayak yang di mayoritas Islam, pasti mereka sangat merindukan situasi seperti itu. Maka kehadiran pemimpin itu bisa memberikan kesejukan, bisa memberikan keteduhan, dengan narasi, statement yang baik begitu, yang membangun positifisme. Terus kemudian, kita semuanya akhirnya bisa dilihat, oh pemimpinku untuk semuanya. Nah, itu yang peran sangat penting. Dan mereka tidak hanya hadir, tapi menjadi facilitator untuk memecahkan potensi-potensi adanya konflik atau benturan-benturan itu. Nah, Mas, ini kan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa Tengah, dengan keberagamannya itu. Nah, kan Jawa Tengah sukses istilahnya untuk mempromosikannya, itu keluar dari edah dan menjadi potensi wisata tersendiri. Nah, berdasarkan data BPS kita itu, 2018 Jawa Tengah berhasil menaikkan wisatawan yang datang dari Nusantara itu sampai 20%. Nah, itu sebenarnya apa sih, Mas, yang jadi jualan Jawa Tengah itu memang budaya kenyakah atau memang keasrian atau keunikannya sebenarnya, Mas? Sebenarnya promo saja. Ini bergantung pada kecerewetan seluruh masyarakat Jawa Tengah. Tapi cerewetnya nggak boleh nyinyir, ya? Iya, iya, iya. Cerewetnya gini, hari ini saya mendorong, Mas, umpama pariwisata ya, generasi pariwisata lah, generasi muda pariwisata, mereka tergambung di Genby. Itu setiap weekend saya tanyakan, ya kamu piknik di mana? Langsung dia cerita, itu upload. Yang di-upload apa? Ada destinasi. Destinasi itu ada yang alam, ada yang artificial, ada yang laut, ada yang gunung, atau mungkin dari sisi sejarah ya. Sejarah itu artefakat-artefakat ditampilkan, atau barangkalisasi budaya, kesenian. Kuliner, Mas? Woy, kuliner jangan salah. Woy, paling banyak. Makanya kenapa saya lebih suka upload di IG saya terkait dengan kuliner, ini bagaimana sejarahnya, rasanya bagaimana. Kami mengundang itu, sebenarnya itu lebih bisa diterima di publik. Kalau saya ngomong politik, digebukin. Tapi kalau ngomong kuliner, semua tepuk tangan, enak, dan kemudian merasa lebih dekat. Maka saya geser ke sana. Termasuk tempat-tempat indah di pariwisata. Maka gerakan dari masyarakat sipil, dari kepala daerah yang selalu promo, terus kemudian tokoh-tokoh pariwisata yang kita tidak bisa pungkiri ya, Biro Travel dan sebagainya ini, ini mendorong promo ini mengakibatkan orang, oh iya ya, ini menarik, kami ingin datang. Dan kadang-kadang lensa kamera ini membantu bahwa itu indah sekali. Dan ingat, beberapa perusahaan besar di Jawa Tengah ikut membantu dengan inisiatifnya, paparan ke saya, membuat satu video yang bagus banget, bahkan dia placement di media-media, termasuk media internasional. Dan mereka, Pak kami akan garap sendiri, kami akan placement sendiri, kami akan dorong sendiri, kami akan biaya sendiri. Saya kira peran-peran perusahaan-perusahaan juga begitu pentingnya buat kita. Nah, dari situlah kemudian promo itu berjalan. Dan satu, yang memang kita belum tuntas nih mas ya, belum tuntas. Perilaku kita juga harus perilaku yang siap menerima tamu. Dengan keramahan, ya dengan jual-beli barang produk yang harganya wajar, tidak ngeprok, ya tiba-tiba ada catatan kemarin, warung makan di Tegal. Yang sampai sekian juta. Yang begini perilakunya mesti dikoreksi. Terus kemudian yang kedua sampah. Perilaku-perilaku orang yang siap menerima wisatawan juga harus berperilaku yang ramah, yang bersih, yang jualannya harganya tidak ngeprok, yang begini-begini ini. Jadi memang harus membiasakan yang benar ya mas ya? Betul. Dan itu mesti didorong terus. Ada treatment terus dari kita, eh ngingetin, ngingetin, ngingetin. Nah, ini cara-cara yang menurut saya membuat orang mau datang. Ini mas, ini kan tidak terlepas ya kalau mau mancing wisatawan, itu harus ada infrastruktur yang mendukung. Oh iya, iya. Infrastruktur yang mendukung ini kan penting sekali. Nah, kan Semarang sekarang sudah terhubung dari ini sampai kanan dengan kehadiran tol transjawa yang sudah terhubung sekarang. Nah, itu bakalan efeknya positif atau negatif mas? Positif banget. Hari ini aja 8,9 juta pemudik loh. 8,9 juta itu kurang lebih 11, sekian persen ya, itu datang. Dan Anda lihat, tiket pesawat agak turun. Nggak tahu karena harganya mahal orang naik pesawat ya. Tapi sebagian orang saya tanya tidak hanya itu problemnya. Problemnya adalah saya mau naik kendaraan, kendaraan pribadi, saya bawa mudik sekali juga bisa piknik, dan saya mencoba tol. Di Indonesia selalu menarik, sesuatu yang baru ingin dicoba. Mau kuliner baru, mau mall baru, tempat wisata baru, termasuk tol baru. 2013 saya menjadi gubernur untuk periode pertama, yang saya rasakan, saya dengarkan dari masyarakat adalah infrastruktur buruk. Maka kita membuat gerakan jateng tanpa lubang di jalannya provinsi. Terus kemudian teman-teman dari Bindamarga naik kelas mas. Jalan cantik namanya, jalan cantik. Itu 2013. 2014 Pak Jokowi terpilih sama Pak Jekah. Ternyata taunya sama, taunya infrastruktur, sama dengan kami. Maka klop antara pusat dengan provinsi. Nah saya mendorong kawan-kawan di kabupaten. Beberapa kabupaten melambai. Umpama Kabupaten Semarang menyampaikan istilahnya jalan tuntas. Membangun jalan tuntas, ruas tuntas. Satu ruas itu tuntas tidak ditempel-tempel begitu. Ibu kota Pak Hendi membangun sampai ke kampung-kampung. Jadi mulus semuanya. Dan itu mas, orang akan melihat, wow, jalannya mulus. Itu senang. Melihat jalan mulus itu senang. Nah pada saat itu, kami merasa terbantu. Tapi tidak hanya jalan loh mas. Bandara. Bandara dulu setiap orang protes. Mantrinya minta ampun. Sekarang sudah. Sekarang orang, tiba-tiba WA saya, potret dikirim ke saya, bilang gini. Mas, wow, bandaranya luar biasa. Iya, ini floating airport pertama di Indonesia, konsepnya. Nah kemudian orang bicara lebih banyak. Wow, maka ini sebenarnya menjadi salah satu ikon yang bisa kita dorong. Nah tinggal pelabuhannya yang belum. Pelabuhan Tanjung Mas meskipun belum bisa dilabuhi banyak kapal-kapal besar. Tapi kapal besar selalu datang. Nah yang kurang dari kita. Di Pelabuhan Tanjung Mas. Yang laut tinggal yang mau dibuat. Kalau itu bisa diperbesar, banyak kapal-kapal pesiar bisa berlabuh di sana. Kita bangun untuk infrastruktur agar nyambung ke titik-titik pariwisata. Sehingga mereka tidak stay di kapal tapi mau turun. Kemudian nginep di hotel. Saya lagi mikir, kalau dari sini, dari mana, pelabuhan, mereka kita tarik ke Borobudur kira-kira mau berapa hari ya. Kalau mereka kita tarik untuk city tour di kota, dia bisa nggak nginep minimal sehari. Dan dia harus turun di sini. Nah itu perlu hal yang kita dorong untuk menarik. Mereka bisa mau datang. Supaya setiap Anda mendarat, kami akan kasih diskaun sekian persen masuk di hotel ini-ini. Jadi memang harus ada strategi yang disusun. Maksudnya nggak bisa, nggak bisa, kok dilepas saja gitu. Turun tersemajakan kok. Maka dukungan infrastruktur yang luar biasa ini yang mau didorong. Maka sebentar lagi mas kita mau dorong wilayah Jawa Tengah, bagian Barat Selatan. Kemarin Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya sudah menyampaikan bersama Angkasa Pura, Pak Awal, kepada kami menyampaikan bandara akan dibuat. 16 bulan diminta dipercepat menjadi 12 bulan. Dan dari Mei tahun ini ke Mei tahun depan, insya Allah sudah ada pesawat mendarat. Maka wilayah Jawa Tengah Selatan Barat akan terbuka. Purubalinga, terus kemudian Purwokerto, lalu ada Banjar Negara, kemudian Monosobo sampai Kedieng ini. Terus kemudian dari Purubalinga ke Pemalang itu jalan sekarang sudah mulus, tapi hati-hati sering ada kecelakaan di sana, di Bayiman itu. Maka kemungkinan aksesabilitas yang gampang, infrastruktur yang bagus ini akan mendorong orang nanti akan berduyun-duyun ke sana. Para wisata pasti meningkat. Mas kan ada kekhawatiran ya mas, dengan kehadiran tol ini panturan nanti nggak bakalan hidup itu istilahnya jadi mati. Itu kalau mas ngeliatnya gimana sih? Enggak, enggak, enggak. Gini, ketika ada sesuatu maka kita harus membuat plan B, plan C. Ini sebuah sikap yang antisipatif. Oh akan dibangun, maka jangan khawatir selagi di sana ada kepala daerahnya. Kan nanti kepala daerah itu pasti berpikir bagaimana membangun daerahnya, kabupaten, kota. Di Pantura ada kok di tempat-tempat yang kreatif, umpama mulai dari Brebes. Brebes begitu ada tol, ada ex-pabrik gula, dibuat res area. Keren banget itu. Keren, bagus gitu. Ya sekali-kali dipakai syuting dunia lain kan menarik. Telurnya kalau dulu di pinggir jalan, ayo dimasukkan. Cuma ya, saya minta pada pengelola res area, jangan mahal-mahal. Kasihlah untuk UKM itu diskon yang banyak. Atau free untuk sewa, sehingga nanti dia bisa di charge dari sekian keuntungan dan mereka tidak akan terberatkan untuk itu. Sehingga Pak Jokowi kan dulu pesan begitu, masukkanlah produk-produk lokal ke res area, itu satu. Yang kedua, create event. Create event, umpama pekalongan. Waduh, nanti pekalongan mati. Ada pekalongan, ada batang, terus kemudian ada pemalang. Itu satu area, ada Tegal juga. Nah kalau itu membuat satu parade bersama, orang akan datang. Orang akan datang. Di beberapa tempat yang destinasinya bagus banget, infrastruktur kadang-kadang diabeikan oleh turis. Karena apa? Saya mau datang ke sana, karena itu indah. Caranya akan ditempuh. Nah, sisi menarik, gimmick-gimmick yang menarik ini mesti diberikan kepada publik. Jadi, kalau saya tidak khawatir, justru dengan adanya itu, kita akan berpikir kreatif berikutnya. Sehingga stick and care, mas. Jadi kalau kemudian... Ya kalau tidak kreatif, ya ketinggalan. Tinggalan. Anda akan dipaksa ya. Sekarang maju, jangan diam saja dong. Jangan status quo. Maju dikembangkan inovatif, ajak perguruan tinggi, ajak tokoh-tokoh agama, masyarakat untuk pikirkan bagaimana kita bisa hidup. Atau di beberapa kabupaten, kota, bagus. Oke, Pak. Tapi kami minta ada exit tol. Kenapa enak? Itu juga bisa kita bikin. Nah, sekarang itu yang saya kira mesti kita dorong ke kawan-kawan kepala daerah untuk lebih inovatif. Mas, untuk misalkan sendiri, mas punya kiat tersendiri nggak yang bisa ditiru daerah-daerah lain? Nggak sih, saya juga niru daerah lain. Saya niru daerah lain. Cuma gini, kami punya komunitas-komunitas orang-orang pariwisata yang menarik, sangat antusias. Nah, sekarang kekuatannya kita kan mesti bergeser nih ya, terjadi disrupsi di dunia media, khususnya media mainstream. Sekarang orang sudah masuk ke media online, sekarang sudah masuk ke media sosial, sekarang sudah masuk model-model streaming, begitu kan. Mau tidak mau kita mesti masuk ke sana. Nah, sekarang mas, semua saya gerakkan di sana. Kalau nggak bergerak, saya pancing. Weekend, setiap weekend pasti saya tanya, kuliner mana nih yang paling menarik? Eh, liburanmu ngapain nih? Meskipun jawabannya ya pasti, liburan kami selalu menarik mas, setrika dan nyuci. Anak kos, anak kos gitu. Tapi ada juga yang lain yang mereka menyampaikan, ah kami lagi bersama keluarga di sini, kami lagi berolahraga, bersepeda, lari ya. Lari sekarang, run kan lagi menjadi lifestyle yang menarik ya. Mereka mencari tempat-tempat baru dan ini sangat eksploratif. Nah, yang begini ini, saya sampaikan selalu, ayo kita dorong. Nah, saya mencoba mas kemarin, ada gimmick yang saya punya, ini sangat responsif. Contoh, setelah saya pemilu, saya bongkar APK, hashtagnya ganjar daur ulang APK. Waduh, anemonya banyak sekali. Ada ikutan semua, itu kayak ikutan, di depan ada yang kelihatan. Itu ada, di sana ya. Yang kedua, ketika habis pemilu, ramai orang bicara kejadian yang di media sangat menyeramkan. Lalu kita bagaimana peran elit? Lalu saya buat lomba vlog, lomba vlog dengan kami, lomba vlog ganjar gitu. Mereka feedgram, hashtagnya lomba feedgram ganjar. Pesertanya banyak sekali. Hari ini saya bikin lomba lagi, mudik asik. Hashtagnya, Pak Ganjar aku mudik. Nah, sebenarnya ini kan kita mau sasar kelompok-kelompok milenial, mereka yang sangat aktif dan mereka bisa menyebarkan dengan cepat. Bahkan istilah satu kata viral itu, mas. Viral itu sekarang menjadi satu istilah yang mereka bisa jadikan sebagai satu medium untuk gerakan sosial. Mungkin juga gerakan politik, apapun gerakannya, budaya juga oke. Viralkan, bahasanya begitu. Begitu viralkan, ini bisa terdorong. Nah, pengalaman-pengalaman itu banyak kami mendatangi tempat-tempat wisata, tempat-tempat kuliner. Itu kalau habis kita datang, eh Pak Ganjar kemarin ke sana. Pak gimana, Pak? Kita promo langsung. Dan itu enggak ada sekat. Saya jawab langsung dengan mereka, eh kamu mesti datang dong. Pak nanti kalau ketemu kita foto bareng Pak Selfie. Nah, bahasa-bahasa ini sebenarnya mesti kita terima bahwa ini bisa mendisrupsi semua yang bergerak, ya model mainstream gitu lah. Maka anak-anak anti-mainstream ini, mereka kita kasih ruang. Jadi, Mas Ganjar ini termasuk salah satu yang anti-mainstream ya, Mas ya? Iya, gini. Akan sering kelihatan di media sosial kayaknya. Karena begini, kalau kita bicara yang media konvensional dan sekarang sudah mulai hijrah, sudah mulai bergeser, terjadi situasi yang membalik begitu, ya kita mesti masuk ke sana. Kalau enggak kita ditinggal. Kita berubah atau kita dilipas oleh perubahan itu. Kalau tidak mau ya enggak bisa. Seluruh OPD saya, kepala dinas saya, maaf orang sebut orang tua, enggak bisa, enggak ngerti teknologi, bohong. Sekarang teman-teman saya, kepala dinas sudah sepo sampai dengan pensiun, mereka aktif sekali di medsos. Dan rata-rata sudah centang biru, Mas. Kenapa saya katakan? Inilah saatnya kita juga mendisrupsi diri kita sendiri. Apa yang kita disrupsi diri kita sendiri? Gaya-gaya lama. Kita mesti masuk pada wilayah ini karena ini peradaban. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa memperumuhkan apapun, apapun. Risikonya juga berat. Artinya kalau kita inconsistent, kita tidak benar, kita juga akan dibully abis-abis. Kadang-kadang di nyinyirin, Mas. Oh, sudah biasa. Itu vitamin. Mas, kan sudah lagi musim lebarannya. Mas Ganjar kok kelihatannya enggak pernah gitu lebarannya ada di Semarang. Benar, Mas? Saya lebaran di Semarang, sholat Idul Fitri ya, baru sekali pada periode pertama saya. Sebenarnya filosofinya simple aja, Mas. Saya khawatir. Kalau saya di Semarang terus-menerus, orang akan mengatakan bahwa, eh, kamu gubernur Jawa Tengah, bukan gubernur Semarang. Maka, sholat pertama saya di Semarang, kita punya 35 kabupaten kota. Kalau saya sebagai seorang muslim, ada dua perayaan besar, Mbak Ma, Rira Idul Fitri, Rira Idul Adha, kami bagi, Mas. Jadi, Idul Fitri di sini pernah, terus kemudian saya berkeliling di tempat kelahiran saya, Mbak Ma, di Karanganyar, di Tawang Mangu, di tempat orang tua saya di Purworejo, di tempat mertua saya di Purwalingga. Ini kita pilih terus, Mas. Kita pilih, kita datang ke sana. Sementara Idul Adha-nya, sering saya berkeliling, saya tidur di desa yang pelosok, yang tidak pernah terima daging, dan saya tidur di sana. Dulu saya terkesan waktu di Demak, pertama kali, tahun pertama saya, tapi tidak tidur di sana, kami potong sapi di sana, sholat Idul Adha di sana, daerahnya di atas Rok. Atau di Kabupaten Pekalongan, saya tidur di sana, Rok-nya baru selesai, baru selesai, ditanggulangi, dengan tanggul yang sementara, menurut saya belum permanen sih. Betapa masyarakat senangnya begitu. Maka, sengaja saya berkeliling, dengan satu harapan, ngimpi saya, nanti dua periode saya selesai itu, banyak daerah yang saya datangi pada saat perayaan Hari Besar Agama. Itu tentu masyarakat akan, apa namanya, punya kesan sendiri, karena mereka akan bertanya, ya, ya, baru sekarang. Maka, kayak besok, misalnya saya mau sholat Idul Fitri di Banyumas. Di Banyumas. Jadi, saya nggak tahu apakah gubernur-gubernur sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama, tapi itu yang terjadi. Dan Pak Jokowi juga sama, dia berkeliling seluruh Indonesia, kan. Perayaan Idul Fitri beliau di mana, perayaan Natal di mana, dan beliau berkeliling terus, maka pemimpin hadir di seluruh coverage area yang dia pimpin. Demikianlah perbincangan saya dengan Mas Ganjarak Prano. Makasih banyak Mas Ganjarak. Sama-sama. Makasih, makasih. Oke, sampai ketemu lagi di medcom.id. Sampai jumpa.